Polri akhirnya menetapkan istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati sebagai tersangka kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, menetapkan saudari PC sebagai tersangka, ujar ketua tim khusus Timsus. Polri, Komjen Pol Agung Budi Mariotto, yang juga Inspektur Pengawasan Umum, Irwasum, saat jumpa pers di Bareskrim Polri, Jumat, tanggal 19 Agustus tahun 2022. Putri Chandrawati ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak penyidik Bareskrim Polri. Sudah dilakukan gelar perkara dan penyidik menetapkan saudari PC sebagai tersangka, katanya. Irwasum juga mengungkapkan perkara keempat tersangka pembunuhan yakni Irjen Verdi Sambo, Bribka Riki Rizal, Barada Richard Eliezer dan RPC, kuat maruf segera dilimpahkan ke penuntut umum. Disebutkan pula, penetapan tersangka PC dilakukan selepas penyidik memeriksa yang bersangkutan. Seperti halnya dengan keempat tersangka awal, penyidik menjerat PC dengan pasal 340 Subsidair pasal 338 Joe pasal 55-56 KUHP. Isi pasal 340 KUHP, barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Penetapan tersangka terhadap PC, lanjut Komjen Agung, ditetapkan setelah tim penyidik melaksanakan gelar perkara. Penetapan tersangka terhadap PC.